Datang Bapak-Ibu sekalian, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya hari ini kita bisa bertemu dalam sesi pemaparan mengenai bagaimana kita melakukan konversi SKS. Karena memang di Yarsi baru dalam tahap revisi kurikulum ke arah MBKM, Pak Prasawa, jadi masalah konversi SKS ini banyak menjadi pertanyaan dari kami. Sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih kepada Dr. Dr. Wening Sari, MKS sebagai Wakil Rektor 1 yang sudah hadir ikut bersama kita hari ini. Terima kasih banyak juga kepada Pak Prasawa Budi yang sudah berkenan untuk hadir memberikan pemaparan materi mengenai konversi SKS. Mungkin untuk mempersingkat waktu, mohon sambutan dulu mungkin dari Dr. Wening sekaligus untuk membuka acara. Kami persilahkan Dr. Wening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Elita. Selamat datang di Universitas Yarsi, Bapak Insinyur Prasawa Budi MSG. Terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktu. Pasti sibuk sekali apalagi Desember ini saya yakin semua perguruan tinggi, semua institusi sedang sibuk mengejar penyelesaian dari tugas-tugas di akhir tahun ini. Baik, Alhamdulillahirrabilalamin. Hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk menyimak dan menimba ilmu sebanyak-banyaknya dari Bapak Dr. Insinyur Budi Prasawa. Kemudian kami memang di Yarsi sedang berproses untuk menyusun buku panduan kurikulum MBKM begitu Pak Prasawa. Karena kurikulum kami yang terbaru 2018, sehingga ketika kami akan 2020 ada MBKM ini untuk diubah, tentu agak berat. Sehingga kami selama ini masih hibrid terkait MBKM-nya dan mencayangnya di tahun 2022 kita akan menerapkan kurikulum yang sesuai dengan konsep Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Dan memang betul yang disampaikan Dr. Elita, yang jadi masalah dan sering jadi diskusi hangat di antara kami adalah kaitannya dengan konversi SKS. Nah ini yang hadir pada hari ini adalah Bapak-Ibu Kepala Program Studi, Bapak-Ibu Wakil Dekan I, dan juga tim taswar untuk revisi kurikulum. Kami berharap bisa menimba banyak ilmu dan pengalaman dari Pak Prasawa, terutama di Universitas Harsanudin kaitannya dengan konversi SKS dalam implementasi MBKM. Mungkin dari saya cukup sekian, karena sudah bolak-balik. Kebetulan kan setiap kami ada pertemuan, juga timnya ini-ini terus Pak Prasawa. Jadi ini memang untuk yang leader untuk revisi kurikulum di masing-masing prodi dan juga di Universitas. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka acara hari ini. Semoga kita bisa mendapatkan banyak manfaat dan ilmu yang berkah. Amin. Baik, untuk acara kami persilahkan kembalikan ke Dr. Elita. Silahkan Dr. Elita. Baik, Dr. Wening, terima kasih banyak. Mungkin kita langsung mulai saja ya dari Bapak Dr. Insinyur Prasawa Budi MSC dari Universitas Harsanudin. Mungkin nanti kita setelah pemaparan materi, diskusi santai saja ya Pak Prasawa ya. Mungkin akan banyak sekali pertanyaan dari teman-teman di Yarsi. Jadi untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Pak Prasawa untuk memulai. Baik, terima kasih Dr. Elita. Ibu Dr. Wening, selaku wakil rektor, saya seriasa hormati. Para Kaprodi di lingkungan, saya seriasa hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita banyakkan uji syukur kehadiran Allah, sehingga pada pagi ini kita bisa bertatap muka ya, meskipun secara maya, tatap maya. Sudah dulu saya pernah juga, kalau nggak salah, visit di Yarsi. Tapi saya lama sekali dalam agritasi. ada Pak Abdul Salam. Pak Abdul Salam ya. Dulu pernah sama-sama, karena sama-sama asesor. Baik, Bapak-Ibu yang saya hormati, saya ingin share pengalaman UNHAR di dalam menerapkan MBKM ini. Sebetulnya UNHAR sendiri juga belum lama, mungkin baru satu tahun ini terakhir mengimplementasikan kebijakan MBKM, sehingga masih banyak kekurangan-kekurangan, banyak tambah sulam, tapi kalau tidak memulai, maka kita tidak pernah belajar. Maka prinsip kami itu pokoknya tembak dulu, nanti disempurnakan sambil jalan. Saya kira itu barangkali izinkan saya kalau boleh share screen, supaya lebih fokus. Iya, silahkan. Sudah kelihatan? Sudah, sudah kelihatan Pak. Baik, jadi saya ingin sharing pengalaman bagaimana UNHAR mengimplementasikan kebijakan MBKM, dan termasuk yang lebih khusus lagi yang diminta oleh Guedita adalah bagaimana kita mengkonversi kegiatan MBKM ini ke dalam mata kuliah-mata kuliah yang ada di dalam kurikulum. Memang terus terang di awal itu kami juga kebingungan bagaimana mengkonversi ini, tapi ya itulah nanti kita bisa lihat bagaimana setelah jalan itu secara bertahap kami bisa memperbaiki. Namun sebelumnya saya ingin menengok kembali, sebetulnya kenapa sih MBKM ini tiba-tiba menjadi heboh, dan apa sih urgensinya sebetulnya. Sebetulnya konsum MBKM kalau kita amati, bukan suatu hal yang baru. Di beberapa universitas misalnya, di luar negeri kegiatan-kegiatan yang ada dalam MBKM itu memang sudah biasa. Misalnya kami ini kan banyak akreditasi ASIIN ya, bahwa itu memang mahasiswa memang harus magang, supaya dia belajar di dunia nyata. Mencari masalah-masalah yang lebih real ya, dimandingkan kalau dia hanya belajar di dalam kelas, sehingga dia kurang bisa melihat apa sih sebetulnya yang dihadapi oleh masyarakat, oleh industri, dan sebagainya. Nah ini ternyata setelah kami pelajari, itu sangat erat sekali dengan paradigma pembelajaran, apa yang disebut dengan Education 4.0. Jadi sebenarnya titik berat dari Education 4.0 adalah bahwa mahasiswa itu belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Dia bisa belajar di mana saja. Dia tidak hanya belajar di dalam kelas, tidak hanya belajar melalui internet, website, dan sebagainya, tapi dia bisa belajar dengan sumber-sumber belajar yang lebih khusus lagi, penekanannya adalah dia belajar di industri, dia belajar di dunia nyata. Sebetulnya kenapa MBKM ini tidak wajib bagi prodi-prodi di kesehatan? Karena memang di prodi kesehatan pada umumnya sudah menerapkan ini. Misalnya ketika sadarakan betulan dia masuk ke program progresi, dia sudah menghadapi masalah-masalah nyata yang ada di dunia pendokteran, di rumah sakit, dan sebagainya. Nah itulah yang sementara di prodi-prodi non kesehatan, aspek ini sepertinya kurang disentuh. Ada kami misalnya kayak magang, tapi tidak cukup hanya 1-2 bulan. Kadang-kadang kan itu belajar 1-2 bulan, itu cenderung hanya kulit-kulitnya saja. Karena itulah, MBKM ini menjadi salah satu solusi di dalam bagaimana kita bisa menghasilkan budusan yang betul-betul sial untuk beradaptasi, terutama di era refusi industri 4.0. Nah ini yang saya kutip saja, yang dari Kemendikbud, bagaimana kita ini sekarang ini menghadapi masalah yang begitu kompleks. Kita baru saja menerapkan kurikulum KKNI, tiba-tiba masuk refusi industri, dan sekarang tiba-tiba masuk di era MBKM. Nah tentu ini membutuhkan persiapan-persiapan dan adaptasi, terutama di level prodi, di mana kurikulumnya baru saja mungkin diperbaiki, tiba-tiba sekarang muncul lagi MBKM. Saya yakin teman-teman di Yatris sudah menyiapkan hal ini. Jadi fokus dari apa yang disampaikan di dalam tayangan ini adalah experience of real life, itu ditekankan. Jadi kalau dulu adalah learning to learn, maka sekarang fokusnya adalah bagaimana mahasiswa bisa belajar dari dunia nyata, dari kehidupan nyata. Sama seperti teman-teman di kedokteran atau ketelan gigi misalnya ketika dia di program profesi, dia belajar dari dunia nyata, di rumah sakit bagaimana menghadapi pasien dan sebagainya. Nah inilah kira-kira ide dari MBKM ini sebetulnya dalam rangka agar lelukung kita itu betul-betul siap menghadapi era di abad 21, terutama di revolusi industri 4.0. Saya tidak ingin lama-lama di sini. Ini juga yang mungkin Bapak-Ibu sudah tahu bahwa saya kutip ini dari McKenzie, salah satu orang konsultan SDM terkenal di Amerika, yang kebetulan menerbitkan buku tentang bagaimana masa depan kerjaan di Indonesia, lapangan kerjaan di Indonesia. Menurut McKenzie katanya akan ada 23 jenis pekerjaan yang akan digantikan secara otomatis sampai tahun 2030. Banyak pekerjaan-pekerjaan sudah otomatisasi sehingga akan ada pengangguran orang yang bekerja di sektor-sektor ini. Namun demikian, McKenzie juga memberikan harapan karena akan ada sekitar 27-46 juta pekerjaan bahan. Bahkan di antaranya akan lahir 10 juta pekerjaan yang sekarang ini belum ada. Ini kira-kira dampak. Karena itu, McKenzie menyarankan agar lulusan kita itu memiliki terampilan seperti ini. Adaptive skill, dia mampu beradaptasi dengan berbagai macam tantangan teknologi baru yang mungkin belum pernah dipelajari sebelumnya ketika dia kuliah. Dia memiliki terampilan agile learner, dia lincah dalam belajar, bisa belajar mandiri, entrepreneur, mampu menyelesaikan masalah-masalah kompleks, memiliki literasi digital, mampu bekerjasama dengan multidiscipline, dan global intensif, citizenship. Nah ini kira-kira kurikulum yang harus kita siapkan, kira-kira harus menghasilkan lulusan yang seperti ini. Saya kira di bidang kedokteran, misalnya kita pernah dengar ada interpersonal education, interpersonal cooperation. Ini sekarang di UNHAR sendiri sudah mengembangkan konsep IPA itu ke prodi-prodi non-kesehatan. Dan kami sekarang ini lagi mengembangkan bagaimana agar IPA ini bukan saja di bidang kesehatan, tapi juga di bidang non-kesehatan, karena ini adalah aspek yang menurut kami itu penting. Di Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi sudah mengantisipasi hal ini, bahwa kan memang sepertinya ada mata rantai yang putus, tentang apa yang kita kerjakan di perbulan tinggi, kita melakukan pembelajaran, penelitian, pengadilan penyusur akan dengan dunia usaha dan industri. Banyak yang tidak link dan match. Bahkan hasil pelitian dari GEMENDIKBUD, hanya sekitar 10-20% yang dipelajari oleh mahasiswa di panggilan, pilihan-pilihan yang digunakan. Selebihnya dia belajar dari dunia nyata ketika dia ada di bidang pekerjaan. Nah ini kan suatu hal yang sangat eronis. Oleh karena itulah maka, sebelum itu juga ini ada hal yang mungkin baru perlu kita antisipasi, yaitu mahasiswa kita sekarang ini adalah pada umumnya adalah mahasiswa di GEMENDIKBUD. yang secara digital dia memang sudah dilahirkan di era digital, sejak kecil dia sudah biasa bermain secara digital, mulai dari smartphone dan sebagainya, sehingga kita juga harus bisa menyesuaikan diri di dalam proses pembelajaran, di dalam mendesain kurikulum, karena memang mahasiswa kita sekarang di generasi Z. Mungkin kita ini masih sudah generasi-generasi yang lama, tapi kalau saya lihat yang hadir di sini mungkin tidak banyak. Mungkin sebagian masih generasi Y ya, jadi GEM generasinya itu nggak begitu besar. Tapi bagi dosen-dosen senior ini akan menjadi masalah besar ya, misalnya di UNHAS, ini akan menjadi masalah besar, karena ini kesenjangannya sangat-sangat lebar. Nah, di generasi Z, ini hasil pelitan mengatakan bahwa sebagian besar waktunya, ketika dia berumur 21, itu 10.000 jam dihabiskan waktunya di video game, sekitar 250.000 bermain di email, SMS, 10.000 jam di phone, 20.000 jam di TV, 5,5 juta di komersial, dan hanya 9.000 menghabiskan waktunya di sekolah, dan hanya 4.000 jam membaca. Nah, inilah fakta yang kita hadapi, mahasiswa kita sekarang adalah memiliki mindset, memiliki alcar seperti ini. Oleh karena itu, maka Kemendikbud, ini hanya sekilas saja, telah mengeluarkan kebijakan MPKM, sejak tahun 2020 yang lalu. Dimana mahasiswa itu bisa belajar di luar perguruan tingginya, di luar kelas dan di luar perguruan tingginya, baik di dalam kelas, di kampus lain, maupun di kampus kehidupan. Nah, inilah kebijakan ini, sepertinya pada waktu itu, kita juga bingung, bagaimana ini mengimplementasikan ini. Bagaimana mahasiswa magang, wirausaha, membangun desa, dan sebagainya, tiba-tiba harus disetapkan, dengan mata kuliah. Ini juga Bapak-Ibu sudah sangat kenal sekali, akan ada delapan jenis kegiatan, baik di dalam kampus, maupun di luar kampus. Mahasiswa bisa mengambil satu semester, 20 SKS, luar prodi, bisa dua semester atau 40 SKS, di luar kampus. Di luar kampus berarti dia mungkin pagang, mungkin mengajar di sekolah, mungkin melakukan pelajian mandiri, proyek kemanusiaan, wirausaha, studi independen atau proyek mandiri, serta membangun desa. Nah, ini bagaimana ini? Kurikulum kita pada umumnya kan, lebih fokus pada untuk mencapai CPL, dasar pembelajaran yang sudah dirumuskan. Apalagi misalnya, katakanlah perurnia adalah teknik mesin, tiba-tiba dia harus mengajar di sekolah. Bagaimana? Ini kan juga menjadi kebingungan pada waktu itu. Oleh karena itu, kami di UNHAS, itu tidak harus, tidak harus, apa, 8-8 ini diambil, tapi tergantung dari, dari apa yang program studi ini, apa kesesuaiannya dengan program studi. Jadi kalau misalnya, prodinya adalah teknik elektro, misalnya, ya mungkin akan lebih cocok, dia magang, mungkin akan lebih cocok, dia membangun desa, proyek mandiri, dan sebagainya. Kalau hal-hal yang memang kurang jauh, ya tidak perlu dipaksakan. Meskipun dalam hal ini, masih satu bebas. Kalau ada masalah elektro, mau mengajar di sekolah, ya silakan saja. Tapi kan nanti ada konsekuensi, apakah kompetensi yang diperoleh, ketika dia mengajar di sekolah, itu relevan nggak? untuk mencapai CPL dari prodi elektro, misalnya. Nah inilah sebetulnya yang kita bahas pada hari ini, adalah bagaimana mengkonversi, bagaimana menyetarakan. Ini yang akan kita bahas. Oleh karena itu, di dalam mengimplementasikan MPKM, maka harus secara bertahap. Mungkin selama ini sebetulnya perkuan tinggi Bapak-Ibu juga sudah memiliki kegiatan-kegiatan yang mungkin terkait ya dengan MPKM. Misalnya ada Ketan Magang, ada KKN, ada pelitian skripsi mahasiswa. Kan sebetulnya ini juga searah. Nah itulah yang hal-hal yang seperti itu nanti menjadi cikal bakal, menjadi embryo ketika MPKM ini akan diterapkan di suatu bukuan tinggi. Yang kedua, tentu perkuan tinggi yang bersangkutan harus memiliki, harus membangun, mengembangkan buku panduan implementasi MPKM. Termasuk panduan bagaimana mengembangkan kurikulumnya. Dan nanti dengan untuk konversi. Yang konversi ini terus terang memang agak ribet. Karena tidak bisa berlaku umum. Setiap prode memiliki diri sendiri, memiliki CPL sendiri-sendiri, sehingga yang diterbitkan di kunhas misalnya adalah yang sifatnya itu agak umum. Nanti prosedi akan melihat secara lebih detail bagaimana melakukan konversi. Ini harus ada di tingkat universitas sebagai panduan umum implementasi di level prode-nya nanti. Kemudian setelah itu, prode-prode akan mengembangkan kurikulum yang bisa nanti beradaptasi dengan MPKM. Sebetulnya kurikulumnya secara spasiasi tidak berubah. Yang berubah adalah bagaimana prode-prode nanti akan menyetarakan. Karena CPL-nya, ya kecuali kalau CPL-nya berubah. Kalau prode CPL-nya berubah, tentu kurikulumnya akan berubah. Tapi kan dengan adanya MPKM, CPL-nya kan tidak berubah. Pada umumnya tidak berubah. Ini yang pertama. Jadi prode harus mengembangkan itu, yang nanti akan terkait dengan konversi, bagaimana menyetarakan kegiatan-kegiatan MPKM. Yang kedua, di level prode-pukulan tinggi juga harus memiliki berbagai kerjasama, terutama dalam langkah untuk implementasinya. Biasanya kalau kami menggunakan website, kami membangun sistem informasi MPKM, di mana mahasiswa itu mengambil mata kuliah, mendaftar di situ, kemudian di situ akan menghubungkan dengan berbagai macam kegiatan MPKM yang tersedia. Misalnya di Fakultas Teknik, itu ada korum BKM Fakultas Teknik. Itu juga menyediakan tentang pertukaran pelajar. Kemudian saya kira Bapak-Ibu juga sudah tahu, magang bersertifikat yang dilaksanakan oleh BUMN, itu juga ada dalam sistem itu. Jadi mahasiswa tinggal mendaftar dan sebagainya. Jadi harus memiliki seperti itu, sistem untuk memudahkan itu. Kalau ini sudah jalan, maka mahasiswa itu bisa mengimplementasinya. Oleh karena itu, maka di sini, ada peran yang harus berbagi. Di level perbuatan tinggi, itu tentu harus ada kebijakan, ada pedoman. Termasuk kalau nanti terkait dengan mitra, tentu harus membuat kerjasama. Ini levelnya ada di UNHAS. Setelah itu, di level fakultas, itu menyiapkan kira-kira daftar mata kuliah di tingkat fakultas apa saja yang bisa diambil. Apa saja yang dicambil, yang akan disetarakan nantinya. Itu tentu harus koordinasi dengan program studio. Di level mahasiswa, dia harus mendiskusikan bersama dengan dosen membimbing akademik, dengan PA-nya. Peran PA terus terang akan menjadi sangat krusial di situ. Karena dialah yang mengarahkan, supaya apa? Supaya kegiatan MBK, MBK akan diikuti oleh mahasiswa. Nantinya betul-betul bisa berjalan dengan efektif, dan bisa disetarahkan. Misalnya saja, ada mahasiswa, prodi sastra Arab, ada di utama. Dia berbidah utama. Tapi berusahanya misalnya dagang basuh. Ini kan akan menjadi kesulitan. Karena dalam kurung-kurung sastra Arab, yang terkait dengan bagaimana berbidah usaha, mungkin tidak akan begitu banyak. Tidak sama seperti prodi-prodi yang lain. Sehingga peran PA di dalam mengarahkan mahasiswa, itu menjadi lebih terarah. Oleh karena itu ada panduan. Kami menerbitkan panduan PA, khususnya yang akan menjadi penasihat untuk kegiatan MBK. supaya nanti PA-nya juga mengarahkan. Kemudian mahasiswa akan menyusun proposalnya, kemudian mendaftar melalui website, dan nanti situ akan diarahkan ke mana kegiatan yang disesuaikan, dan sebagainya. Nah, di level prodi, tentu lebih penting lagi di sini, yaitu karena dia akan menyusun kurikulum, akan menyusun sistem konversi. kegiatan apa yang bisa dikonversi untuk ke mata kuliah yang ada dalam kurikulum program studi. Kemudian bagaimana jika nanti ketika mahasiswa magang, kemudian ternyata ada kompetensi baru yang tidak ada di dalam kurikulum program studi. Harus ada kebijakan. Apa kebijakannya? Kalau mahasiswa ternyata dia mendapatkan kompetensi baru. Atau sebaliknya, kompetensi yang diperoleh, itu hanya bisa disetarakan beberapa SKS-an. Apa kebijakannya? Jadi institusi harus menyiapkan kebijakan itu. Di pihak lain, kalau dia memiliki kompetensi baru, apa yang dilakukan? Kalau di UNHAS, itu kami masukkan ke dalam SKP. Suatu terangan pendamping. Bagaimana kalau dia kurang kompetensinya? Misalnya tidak cukup 20 SKS. Kami di UNHAS, yang kurang itu saja yang diambil. Yang ambil mata kuliah yang dinilai masih kurang. Untuk melengkapi 20 SKS. Memang akan dirugikan mahasiswa. Oleh karena itulah, maka pada proses awal, ketika mahasiswa akan mengusulkan kegiatan itu, itu menjadi penting. Kemudian bagaimana dengan peran mitra? Peran mitra sebetulnya lebih teknis nanti adalah pembimbing yang ada di sana. Ada pembimbing dari industri yang nanti akan memiliki mahasiswa. Nah, ini harus klop. Jangan sampai nanti ketika dia magang, itu tidak relevan dengan apa yang ingin dicapai oleh suatu pro di kompetensi yang memang diharapkan oleh program studi. Jadi ketika dia sudah mendapat, harus ada diskusi. Termasuk bagaimana menyusun rubriknya untuk menilai laporannya, kegiatan apa saja yang harus dilaksanakan di sana. Nah, inilah yang harus disusun. Perdoman masing-masing pro di, itu harus memiliki penerbangan panduan, termasuk bagaimana cakupannya, bagaimana mengevolusinya, dan seterusnya. Sehingga nanti akan mudah disetarakan. Nah, ini adalah prinsipnya seperti ini. Ada tiga cara untuk penyetarakan. Yang pertama adalah dengan bebas saja. Tidak ada aturan. Terserah dia dapat kompetensi, dapat hard skill atau soft skill apa saja yang dia lakukan, ya itulah yang nanti akan disetarakan. Jadi mahasiswa bebas maksud saya. Nanti hasilnya barulah dievaluasi. Tapi ini ada resiko. Resikonya bisa saja, apa yang diperoleh mahasiswa berarti tidak relevan dengan JPL Prodi. Tapi mungkin dia dapat kompetensi baru. Ya inilah yang tadi saya bilang, harus ada kebijakan. Yang nantinya akan, supaya mahasiswa tidak rugi, maka harus ada, dibarengi dengan kebijakan. Yang kedua adalah dengan struktur. Jadi Prodi mendesain. Mendesain, kalau dia magang, maka didesain kegiatan magangnya. Sedemikian pumpas, sehingga nanti dia bisa disetarakan dengan 20 SKF. Jadi ini struktur. Yang kedua adalah hybrid. Campuran antara yang bebas dengan yang ini. Jadi ini nanti, pada umumnya, kalau yang bebas seperti ini, atau hybrid, biasanya akan ada kompetensi tambahan. Karena dia tidak mengacu pada JPL dalam kurikulum. misalnya saja, mahasiswa magang, prodinya adalah, katakanlah kimia misalnya. Tapi di sana lebih banyak berguna dengan pemasaran. Bagaimana memasarkan produk, dan sebagainya. Jadi mungkin dia akan mendapatkan kompetensi tambahan, apakah hard skill, apakah soft skill, dalam bidang marketing, bagaimana memasarkan produk. Nah inilah yang tadi saya bilang, ini harus ada kebijakannya. diakui sebagai SKPI kalau diungkas. Dan nanti menurut saya sudah bisa menentukan, kira-kira kalau terjadi seperti ini, apa yang harus dilakukan. Nah, pada prinsipnya, kalau bentuk preform, bentuk bebas, itu kegiatannya MPKM 6 bulan itu disetarakan dengan 20 SKS, tanpa penyetaraan dengan mata kuja. Jadi dia hanya melihat kompetensi apa saja yang diperoleh. Jadi caranya seperti ini. Kompetensinya apa sih yang diperoleh? Kemudian kompetensi tambahan apa yang diperoleh? Dari kompetensi yang diperoleh ini, atau capean pembelajaran yang diperoleh selama dia katakanlah mengikuti MPKM, apakah magang, gila usaha, dan sebagainya. Itulah yang kemudian dimatchingkan ke dalam kurikulum. Kurikulum kita punya CPL apa saja sih? Kemudian mahasiswa ketika dia magang, dia dapatkan CPL apa yang terkait dengan kurikulum. Nah, itulah yang kemudian disetarakan. Yang kedua, ada kompetensi yang diperoleh ketika MPKM, tidak ada dalam kurikulum. Maka itu dianggap sebagai kompetensi tambahan. Itulah yang bentuk yang saya bilang adalah bebas. Dia mahasiswa itu bebas memilih. Yang kedua adalah yang terstruktur. Nah, kalau terstruktur, itu biasanya sudah diarahkan oleh pembimbing, sedemikian rupa, bentuk kegiatannya apa, sehingga nanti penyetaraannya itu sudah jelas. Dia akan dapat kompetensi apa, dan kira-kira mata kuliah apa yang akan terkait dengan itu. Mungkin nanti ada beberapa ilustrasi yang bisa memperjelas ya, Bapak-Ibu sekalian. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian, ketika dia magang, atau ketika dia melakukan MPKM, pasti dia akan mendapatkan hard skill dan soft skill. Dia akan mendapatkan keterampilan ketika dia di industri, mulai dari problem solving, radical skill, dan juga soft skill, seperti komunikasi, kerjasama dalam tim, etika industri, dan sebagainya. Nah, ini yang seperti ini pasti dia akan peroleh. Hal-hal yang seperti ini pasti akan dia peroleh ketika dia melakukan MPKM. Nah, dikuruk-kuruk Prodi, pada umumnya memiliki sikap dan keterampilan umum. Dalam banyak hal, keterampilan umum dan sikap itu pasti akan relevan dengan apa yang dilakukan oleh mahasiswa. yang sering jadi masalah biasanya adalah ketika dia kaitannya dengan keterampilan khusus, karena dia menjadi sangat spesifik pada domain Prodi. Nah, itulah yang kalau tidak dari awal, itu tidak didiskusikan, terutama dengan pihak pemimpin di mitra, maka sering ini tidak tercapai. Tapi kalau yang namanya hard skill dan soft skill, itu pada umumnya itu tercapai. Berarti dia akan terkait dengan sikap, JPL sikap, dan JPL terampilan. Tadi sudah saya singgung ya, bahwa di tingkat universitas harus memiliki kebijakan atau peraturan bagaimana mengimplementasikan MPKM. Di fakultas, boleh saja memperkenalkan perdoman teknis implementasi MPKM yang khas di fakultasnya. Karena setiap fakultas, prodi-nya itu berbeda, itu pasti akan berbeda. Teknis implementasinya pasti juga akan berbeda. Sehingga kami di UNAS itu untuk perdoman teknisnya, itu kami serahkan di fakultas masing-masing. Karena memiliki prodi-prodi yang relatif itu koheren atau hampir sama kalau fakultas. Nah, di prodi ini yang paling penting adalah karena dia yang akan menjadi pelaku. Jadi dia harus merevisi kurikulumnya dan melakukan sistem untuk konversi. Karena dia nanti menyetarakan. Saya kira Bapak-Ibu pernah dengar beberapa yang lalu Mas Menteri marah-marah pada Kapurudi karena Kapurudi tidak mau menyetarakan. Ini juga kita juga enggak tahu kenapa sampai bisa terjadi seperti itu. Karena itulah, maka di level prodi, Bapak-Ibu ini sebagai peserta Kapurudi, maka ini menjadi penting sekali di dalam bagaimana melakukan konversi ini. Apa sih isinya kebijakan di 3 tahun? Pada umumnya adalah bagaimana tata kelolanya seperti apa. Tata kelolanya siapa yang bertanggung jawab, bagaimana, kalau ada masalah mendaktar kepada siapa dan sebagainya, itu sebenarnya diatur di dalam kebijakan. Kemudian, mungkin juga isinya ada berbagai macam jenis 8 kebijakan BKM yang sesuai dengan karakteristik institusi. Istitusi juga memiliki keunikan-keunikan tertentu sehingga tidak harus diatur. Meskipun mahasiswa akan bisa saja memilih 8 ini, tapi ada batasan-batasan. Kemudian, terkait dengan peserta administrasi, sistem informasi, pembiayaan, apakah sudah bayar UKT, tidak belum bayar lagi misalnya, apakah harus biaya oleh industri atau seperti apa. Kalau dia proyek kemanusiaan, siapa yang bayar oleh siswa dan seterusnya. Kemudian, bagaimana komunikasi dengan mitra dan nanti bagaimana mengevaluasi kegiatan belajar, hasil belajar MBKM oleh mitra dan oleh institusi itu sendiri, itu juga diatur di dalam jangka-jangka di tingkat institusi. Kemudian, di level fakultas juga membuat perdoman-perdoman model bentuk MBKM yang sesuai dengan karakteri proyek. Ini kalau dalam rangka untuk terstruktur ya, Bapak Ibu sebagi. Tapi kan tadi ada bisa juga yang model free, bisa saja. Tergantung dari bisa jasri, mana yang mau dipilih. Kemudian, perlu juga disusun perdoman kurikulum yang berbasis MBKM di tingkat universitas, nanti proyek yang akan menyusunnya. Ada perdoman umum ya, sisi konversi, itu juga dibuat, meskipun nanti teknisnya itu akan dilakukan oleh masing-masing proyek. Perdoman umum biasanya begini, hal-hal yang terkait dengan sikap dan keterampilan umum, tadi ada hard skill itu biasanya diatur di tingkat universitas. Misalnya, kalau masih magang, maka itu sudah sesuai magang yang ada dalam kurikulum yang hanya satu bulan-dua bulan itu ya harus setarakan. Keterampilan-keterampilan soft skill yang lain yang diperoleh, itu juga nanti bisa disesuaikan dengan sebagi macam mata kuliah yang memang memiliki capan pembelajaran terkait dengan soft skill dan hard skill yang diperoleh mahasiswa selama MBKM. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah pedoman laksanaan dan evaluasi. Bagaimana kita mengevaluasi seorang mahasiswa yang selesai mengikuti kegiatan MBKM. Bagaimana kita evaluasi. Sama dilemah prodi. Nah, ini harus dibuat pedomanya, Bapak-Ibu sekalian, supaya nanti tidak menjadi multi-interpretasi antara pemimpin yang satu dengan yang lain. Biasanya harus ada rubrik, harus disusun rubriknya untuk setiap kegiatan. Nah, perdoman ini harus dibuat apakah di tingkat fakultas atau di tingkat universitas. di tingkat prodi juga harus merancang. Masing-masing prodi merancang terstruktur terstruktur kegiatan MBKM yang sesuai dengan pencapaan CPL dalam kurikulum program. Dia akan menyusun kurikulumnya sesuai dengan karakteristik prodi, kemudian juga menyusun pedoman konversi 8 jenis kegiatan MBKM. Nah, ini perlu saya informasikan juga Bapak-Ibu. Tidak harus prodi itu 8 kegiatan ini dibuat. Kalau saat sepertinya dilakukan di UNHAS, prodi-prodi tentu itu hanya membuat sesuai dengan apa yang mereka mampu. Tidak perlu harus ambisi 8-8 sekali. Kalau sekarang ini baru bisa magang dan ini ya itu aja dulu. Yang penting jalan dulu. Nanti secara bertahap dikembangkan untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, terakhir adalah rubrik. Dia akan membuat rubrik untuk menilai atau mengevaluasi hasil kegiatan MBKM dari mahasiswa. Nah, ini perangkat-perangkat yang kami susun di UNHAS dalam rangka implementasi dan ini dalam perjalanannya Bapak-Ibu mengalami banyak rupaan-rupahan, mengalami banyak revisi-revisi. Berdasarkan pengalaman satu tahun kami evaluasi, oh ini ternyata harus revisi. Jadi, nggak apa-apa Bapak-Ibu. Yang penting jalan dulu. Kemudian setelah itu kita sempurnakan. Hampir bahkan setelah semester itu kami mengalami banyak-banyak perubahan. Nah, kurikulumnya kan sebetulnya Bapak-Ibu sudah punya. Sudah punya kurikulum yang berbasis KKNI pada OBA Orphan-Based Education sekarang hanya menambahkan ini. Apakah pertanyaannya apakah CPL-nya berubah kan tidak berubah. Jadi, sebenarnya levelnya adalah level implementasi kurikulum. Bagaimana kita menyetarakan, mengakui kalau ada mahasiswa mengikuti MDKM itu bagaimana kita mengakuinya. Jadi, kurikulumnya hanya itu saja. Tidak banyak mengalami perubahan. Teman-teman di Prodi di UNAS hanya pada level bagaimana melakukan konversi ini. Nah, ini contoh saja dari satu penelitian studi. Pada umumnya, kalau kita lihat kurikulum, ini kan di sini di bagian lab di semester 1-2 lebih banyak pada Bunda Afi dari pengetahuan dan teknologi. Ada juga general studies hal yang umum. Kemudian di tahun ke-2 dan ke-3 atau semester 3-5 itu penguatan di sini yaitu adalah intermediate. Kemudian di semester antara 6-8 itu sudah terkampilan khusus pada umumnya. Nah, inilah yang semuanya akan bermuara pada pencapaian JPL. Soal sekarang kalau dia tidak belajar di sini, dia belajar di luar. Nah, bagaimana menyetarakan? Itulah yang harus disusun oleh program studi di sini konversi ini. Jadi, kalau kita lihat ini kurikulum yang ada di studi, karena mahasiswa kan juga boleh saja tidak mengambil MPKM, karena dia kan merdeka. Dia merdeka mengambil MPKM, tidak juga tidak salah. Kalau dia mengambil, maka harus ada pengakuan dan penyetaraan. Mungkin juga ada kompetensi tambahan yang diproleh, terutama kalau mahasiswa mengikuti kegiatan di luar kelas, di kampus kehidupan. Ini dia akan mendapatkan kompetensi tambahan selain apa yang kompetensi yang relevan dengan mencapai pembelajaran program studi di dalam kurikulum. sesuai dengan paketmen dikbut nomor 74, bahwa bagaimana SS-SKS studihan. Jadi pembelajaran lebih dari 16 minggu atau 560 jam kumulatif sampai dengan 24 minggu atau 840 jam kumulatif, itu akan diakui setara dengan 20 SKS. Ini kemending book yang dicatai. Jadi kalau ada seorang masyarakat magang, taklah 16 minggu, maka secara kumulatif jumlahnya adalah 560 jam, maka dia harus diakui setara dengan 20 SKS. kemudian yang kedua, pembelajaran lebih dari 24 minggu atau 840 jam kumulatif sampai dengan kurang dari 40 minggu atau setara dengan sekian jam kumulatif, maka ini akan diberikan pengakuan SKS tambahan. Sejumlah satu SKS pada setiap tambahan satu minggu. Jadi kalau dia jumlahnya segini, Bapak-Ibu, maka setiap jam tambahan itu diakui sebesar satu SKS. Kalau ada tambahan satu minggu, maka dia akan ada tambahan sebesar satu SKS. misalnya aturan dasarnya adalah segini, kemudian ada tambahan satu minggu, maka dia diberi satu SKS tambahan. Ini kemendikus yang mengatur. Kemudian pembelajaran antara 40 minggu sampai dengan sekian atau 1.600 jam kumulatif itu setara dengan 40 SKS. Memang di MBGM mengatur 20 SKS sampai dengan 40 SKS. 40 SKS berarti masih berhenti kurang lebih 40 minggu sampai dengan 48 minggu atau setara dengan 1.400 jam kumulatif sama dengan 1.680 jam kumulatif maka dia harus diakus setara dengan 40 SKS. Jadi kami menggunakan ini ketika kami mengonversi kita melakukan SKS berdasarkan Kemen dikut. Bagaimana modelnya? Implementasinya seperti apa? Jadi kalau mengambil mata kuliah di prodi lain pada umumnya tidak ada masalah karena itu gampang. Mata kuliah apa di sana CPMK apa maka dia dengan mudah bisa disetarakan. tapi yang rumit biasanya kalau dia belajar di luar kampus di kampus kehidupan. Nah kami itu bisa ada mahasiswa mengambil di semester antara setiap semester antara sehingga nanti kumulatif dia bisa setara dengan sekian minggu itu juga bisa. Tapi bisa juga dia di semester yang betul-betul sedang aktif. Misalnya semester 6 atau semester 7 boleh. Seperti itu. tergantung kebijakannya. Kebijakan institusi. Ini sangat bergantung pada kebijakan institusi. Tapi yang kami lakukan memang di semester 1 sampai dengan 3 itu mahasiswa belum boleh. Karena kami ingin agar dia kondasnya kuat dulu. Nanti mulai semester 4 sampai dengan ini baru dia bisa mengambil apakah dia mengambil di prodi lain apakah dia mulai mengambil di luar kampus kampus kehidupan. ini saya kira tadi sudah saya sampaikan ada 8 kegiatan ini magang satu semester bagaimana mengkonversinya. Dan mata kuliah apa saja yang dikonversi. Di sinilah peran prodi. Bagaimana prodi melakukan ini contoh yang dilakukan di fakultas teknik sana. Ada namanya yang bersegikat oleh BUMN. Biasanya dia mendaftar di website kemudian ada di BUMN. Kalau dia memiliki keseratan seleksi maka dia boleh. Jadi di pra pelaksanaan inilah ada peran dari pembimbing dan salon pembimbing yang akan nantinya berdiskusi untuk membangun bagaimana kira-kira pelaksanaannya nanti akan seperti apa. Kemudian setelah itu dia akan magang minimum 6 bulan pelaksanaan ini harus sudah ada pembimbing baik dari institusi maupun dari BUMN yang persakutan. Itu juga didiskusikan setelah itu dia untuk mendapatkan sertifikat maka dia akan selalu uji kompetensi dilakukan oleh industri maupun mungkin evaluasi yang dilakukan oleh institusi kemudian setelah itu kalau dia lolos ujinya maka dia akan diberi sertifikat kalau tidak sudah selesai dia hanya sekedar pengakuan saja terhadap pengalamannya ini contoh kalau agang persetifikat bagaimana teknisnya mahasiswa harus menyerahkan laporan agang dari mitra atau pembimbing kemudian dia akan melakukan verifikasi dan mengambil mata kuliah dengan konfresi SKS pada pemrograman semester jadi nanti hasil konfresinya itu akan didaftar oleh mahasiswa dalam sistem informasi sebuah itu diakui kalau kami itu ada sistem informasi BNBKM dia otomatis dia akan nanti dia akan terprogram yang sudah diakui untuk disetarakan bisa bisa saja konfresi EMTA dilakukan pada semester yang sama sebelum kegiatan makan ini tadi dilakukan setelah kegiatan makan baru didaftar ada dua opsi pertama mata kuliahnya nanti setelah sedia makan karena belum tahu kira-kira apa yang disetarakan yang kedua adalah kalau sudah jelas sudah Maka dia bisa saja mendaftar sama prosesnya setelah diverifikasi dan divalidasi oleh BNBKM maka dia akan masuk dalam informasi akademik ini kalau dilakukan sebelum agak sekarang Bapak Ibu sudah sangat tahap sekali bagaimana mengatur SKS bagaimana prinsip menghitung konversi nilai kompetensi SKS acuannya ini juga masih dari yang pertama adanya kesusuan CPL yang harus dipegang oleh Bapak Ibu sesuai enggak apa yang diperoleh oleh BKM ini dengan CPL ini peran dari penasihat akademik pembimbing itu menjadi penting yang kedua adalah bagaimana menyesuaikan waktu terkait konversi ke SKS kanunya sudah jelas pendumahnya sudah jelas di kermendik bot tadi sudah saya jelaskan di atas jadi misalnya ada kegiatan robot SKS nya 20 maka satu SKS adalah 170 menit kali 16 minggu atau sekitar 45 jam satu hari kegiatan itu adalah 8 jam sehingga untuk 20 SKS supaya dia bisa diaku 20 SKS maka dia harus spend di industri magang sekitar 5,6 bulan dan mana 5,6 bulan itu adalah 20 SKS kali 45 jam karena satu SKS adalah 45 jam itu sekitar 900 jam kalau dibagi karena dalam satu hari dia hanya bekerja hanya 8 jam maka dibagi 8 jam menjadi 112 hari 112 hari kalau dalam satu bulan dia hanya bekerja 20 hari karena 5 hari Senin sampai Jumat maka mahasiswa ketika magang itu harus 5 kemah 6 bulan baru bisa disetarkan dengan 20 jam ini cara menghitungnya seperti itu ini hanya contoh-contoh saja beberapa kegiatan Bapak Ibu dia magang ini dilakukan berbagai macam kegiatan ini dari fakultas teknik pengembangan produk misalnya dia lakukannya sekitar 80 hari kerja kemudian mempelajari teknika requirement ini adalah apa yang dia lakukan hal-hal yang dia lakukan di industri ketika dia magang jumlah harinya berapa dan sebagain maka Bapak Ibu kalau Bapak Ibu tidak koordinasi dengan pembimbing yang ada industri maka informasi ini tidak jelas kalau tidak jelas nanti akan jadi sulit melakukan kongresi ini masing-masing kegiatan yang dilakukan mahasiswa itu akan dikonversi cara mengkonversinya sama kayak tadi dengan model yang sudah saya jelaskan sehingga nanti akan dapat jumlah SKS-nya sekitar 20 19,98 berdasarkan formula tadi ini contoh lain sama prinsipnya sama ini juga nanti akan bisa disetarakan menjadi 20 jam kemudian ketika dia ini jenis kegiatan lain bukan misalnya kegiatan bangun desa dan sebagainya jadi dirinci kegiatannya apa saja berapa lama dia di sana dan seterusnya jadi dia nanti akan bisa dihitung nah ini adalah matagula KKN KKN yang selama ini kita lakukan itu kan diberobot 3 SKS ini rincian kegiatannya seperti ini adalah rubrik yang harus Bapak Ibu buat jadi bisa saja Bapak Ibu mengembangkan jenis-jenis rubrik yang sesuai dengan karakteristik perubah studi misalnya pelaksanaan kegiatan kalau dia sesuai dengan apa yang sudah didesain maka dia diberi bobot atau nilai KKA atau di atas kembang dan kalau terlaksana antara sekian sampai sekian persen diberi bobot nilai adalah 76-84 dan kalau dia antara 70-85 dia diberi nilai sekian ini tergantung dari Bapak Ibu kemudian luaran kegiatannya sini ada laporan akhir ada video ini hanya contoh saja Bapak Ibu bisa menempangkan sendiri nanti bagaimana rubriknya ini adalah proses bagaimana setelah itu jadi bagaimana mengkompres dalam SKS contoh-contoh tadi itu nantinya akan masuk ke dalam sistem informasi yang bisa dilakukan setelah baru nanti dimasukkan ke depan atau sebelum kegiatan MPKF ini nanti akan masuk ke dalam transkrip transkripnya tentu saja yang dimasukkan adalah sesuai dengan kurikulum bukan nama kegiatan MPKN yang dimasukkan di dalam transkrip ketika dia selesai nanti konversi mata kuliah yang sudah dikolidasi dan sudah disetujui sehingga nanti sebetulnya akan sama dengan masjid yang tidak mengambil MPKM akan sama karena dia mengambil mata kuliah itu tidak duduk di kelas tapi dia belajar dari kampus kehidupan nah ini dari kami ini kami menggunakan apa yang sebut dengan SKPI SKPI saya kira di YASRI juga ada ini belum menjadi ketentuan kalau tidak salah selama beberapa tahun terakhir ini bahwa lulusan disamping dapat transkrip juga memiliki SKPI SKPI ini dalam banyak hal sangat membantu ketika mahasiswa itu nanti bekerja dengan melampirkan SKPI itu akan terdata berbagai macam kompetensi atau capaian pembelajaran yang diperoleh mahasiswa baik di dalam puas maupun di luar kelas nah tadi ketika dia magang atau melakukan MPKM dia mendapatkan kompetensi baru maka itu akan masuk di dalam SKPI nah ini kami di UNHAS itu sudah jelas ada peraturannya sudah ada peraturannya kalau mahasiswa mendapatkan keterampilan selain apa yang diperoleh dari ketika dia melakukan MPKM maka dia akan masuk di SKPI disamping mata kuliah yang dikonversi ini hanya contoh aja Bapak Ibu sekalian kalau dia mengambil mata kuliah pada umumnya itu tidak ada masalah konversinya gampang ini contoh-contoh aja saya ingin cepat saja nah ketika dia melakukan konversi Maka yang pertama kali Bapak Ibu harus mengevaluasi harus melakukan assessment apakah kompetensi yang diperoleh ketika MPKM itu setara enggak dengan CPL yang kedua adalah pobotnya SKS jam pelajarannya jam ketika dia bekerja melalui 8 MPKM apakah sudah bisa diakui sebagai berapa SKS tadi ada ilustrasinya untuk mencapai 20 SKS dia minimum harus sekian minggu nah itulah yang harus dicantumkan dalam kedua ini contoh aja dari misalnya rumah sebuah magang ini yang dilakukan oleh dosen ketika dia magang apa sih yang dilakukan ini dilakukan seperti semacam kemudian waktunya berapa lama dia di sana ya ini untuk orientasi dia 2 minggu dan sebagainya kemudian setelah itu Bapak Ibu akan dari sini nanti akan kelihatan apa sih yang diperoleh mahasiswa ketika dia melakukan kegiatan tinggal Bapak akan urutkan di dalam kurikulum program studi dia terkait dengan CPL yang mana apakah CECUT apakah pengetahuan apakah keterampilan umum untuk keterampilan khusus ini dari mana ini tentu dari peta kurikulum dengan demikian maka PA-nya akan oke ini akan saya setarakan dengan matakula ini ini bisa dilakukan kalau sudah ada kedungan di tingkat jadi intinya adalah bahwa di Prodi harus memiliki rubrik rubrik untuk menilai kegiatan MPKM supaya lebih fair berdasarkan rubrik mereka pembimbing melakukan evaluasi evaluasi ternyata hasil kegiatan MPKM mana yang bisa disetarakan apakah jumlah SKS-nya sudah oke 20 SKS apakah matakuliahnya itu oke atau ada kompetensi baru seterusnya kemudian dia konversi ketika dia konversi maka matakula ini akan masuk ke dalam sistem permahas ini beberapa contoh saja Bapak-Ibu sekalian untuk kegiatan yang terkait dengan asensi mengajar ini apa saja yang bisa diakui ini contoh saja kemudian kalau dia membangun desa apa saja Bapak-Ibu bisa baca kemudian kalau dia berusaha apa saja ini ada ini pedoman yang di tingkat universitas jadi matakuliah yang terkait dengan bidang berusahaan matakuliah terkait dengan sustansi atau konten dia berbirausaha kalau dia pernikanan dia berusahanya adalah misalnya mengembangkan basuh ikan mungkin itu akan terkait dengan matakuliah tersebut dan seterusnya ini nanti Bapak nah apa yang menjadi isu di dalam kegiatan yang pertama adalah di UNHAS itu masih banyak projek-projek yang mengalami kesulitan bagaimana mengembangkan model 8 MBKM yang sesuai dengan karakter projek projek-projek tentu kalau magang pada umumnya bisa sebuah tapi ada hal-hal khusus misalnya kalau dia mengajar di sekolah kemudian projeknya adalah ilmu dan teknologi pangan ini bagaimana kaitannya ini lah yang kami masih mengalami kesulitan yang seperti ini kemudian rubrik ini masih terus kami sempurna supaya nanti bisa lebih objektif di dalam melakukan evaluasi pemahaman pembimbing baik di dalam kampus maupun di luar kampus di pihak mitra terutama itu juga sering menjadi masalah dalam perjalanan ini biasanya dari industri tidak begitu banyak mengenal hal-hal yang rumit seperti ini ada rubrik segala macam mereka tidak ini ini juga yang menjadi salah satu hambatan program MBKM itu dilaksanakan terakhir adalah penggayaan jadi kadang-kadang ada industri yang bahkan membayar mahasiswa tapi ada juga yang tidak ini akan menjadi beban apakah itu akan dibiayai institusi kalau yang seperti itu apakah harus dibebankan oleh mahasiswa ini beberapa hal yang kami alami selama implementasi MBKM di utas sekarang kali ini bisa menjadi inspirasi bagi Bapak-Ibu sekalian untuk diskusi ini sengaja tidak terlalu lama supaya waktu diskusinya lebih cepat dan materi ini nanti akan saya share ke Ibu Dr. Elita yang nanti akan saya kirim baik Pak terima kasih sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi baik terima kasih banyak Pak Prastawa pemaparan materinya mungkin langsung saja dibuka forum diskusi Pak Elang silahkan Pak Elang terima kasih Dr. Elita Assalamualaikum Pak Budi Waalaikumsalam Pak Elang Alhamdulillah terkait dengan kegiatan MGKM yang pernah program studi teknik informatika laksanakan itu dari pihak mitra dalam hal ini bangkit ya mereka sudah mengirimkan learning path jadi di bangkit sendiri ada tiga learning path ada android ada machine learning dan ada cloud itu sudah ada RPS nya Pak sudah diberikan juga konversi ke total SKS nah setelah saya lihat ternyata memang ada beberapa konversi itu yang dikonversi ke mata kuliah basic sebetulnya atau mata kuliah inilah yang semester 3-4 sementara kan mereka sudah mengambil mata kuliah itu walaupun dikonversi ya buat apa gitu apalagi misalkan nilainya sudah lulus bagus sudah A misalkan dan ini akan berakibat kepada tentunya konversinya tidak maksimal 20 SKS nah ini yang jadi masalah adalah dari pihak mas bro menteri sendiri kan ini harus 20 SKS sepertinya Pak gitu ya kita agak akhirnya agak kebingungan gitu nah itu jadi permasalahan yang kami alami kemarin dalam konversi kegiatan bangkit seperti itu itu yang pertama terus yang kedua seperti yang disampaikan oleh Pak Budi terakhir tentang isu isu penting ya implementasi MBKM memang sih kami mengalami juga jadi mahasiswa kami di Prodi Teknik Informatika itu mengikuti kegiatan Kampus Mengajar dan mereka ya mengirim video ke WA saya video tentang Mas Nadiem bahwa mereka akan mempet kompli Prodi-nya bila tidak konversi 20 SKS nah sementara mereka meminta kegiatan Kampus Mengajar memang harus dikonversi ke kegiatan magang di ini padahal saya bilang magang kan ada sendiri di Kampus Merdeka ada kegiatan magang kenapa nggak ambil yang itu saja jadi curhat saya setuju bahwa memang CPL ini yang menjadi patokan Alhamdulillah setelah saya melihat kegiatan mereka mereka sudah magang hanya belum karena selama pandemi jadi yang Kampus Mengajar ini mereka lebih beralih ke kegiatan di Kampus Mengajar tapi mereka sudah magang di instansi hanya saja memang karena terbentur dengan PPKM sempat tertunda itu itu saja mungkin Pak Budi tentang konversi yang tadi dan saya juga mendapat ini mendapat banyak informasi baik itu dari Instagram MDKM bahwa itu bisa digunakan untuk cuci nilai sehingga agar bisa tetap 20 SKS saya memberlakukan itu ke semester 1-2 dikonversi ke semester 1-2 mohon tanggapannya Pak Budi baik terima kasih Pak jadi memang ini problem-problem seperti itu selalu kita jumpai dalam pelaksanaannya karena itu memang kadang-kadang universitas itu juga harus fleksibel di dalam menanggapi ini apalagi ditekan oleh Mas Menteri malah-mah sama Kak Prodi kenapa tidak dihakui 20 SKM jadi Pak Ellen makanya kebijakan implementasi MBKM itu harus dibikirkan masa-masa karena itu akan menjadi payung terutama bagi Prodi-Prodi ketika dia akan menerapkan kegiatan MBKM terkait dengan tadi yang pertama ketika dia magang ternyata kaitannya mata kuliah basic yang sebetulnya Mas Menteri juga sudah ambil yang pertama itu kan berarti ketika mahasiswa akan menemukan magang itu kan tidak didiskusikan dulu ya barangkali apa sih cakupannya dia nanti kalau kerja di sana jadi itu makanya ada dua memang itu mungkin adalah free form free saja tidak dibatasi tidak di struktur tidak di desain kegiatan magangnya karena memang industri nya maunya begitu ya akibatnya memang itu yang terjadi Pak di tempat kami juga begitu setelah karena dia adalah model free form dia bebas kayak gitu tidak terstruktur seperti yang model yang kedua maka implikasinya itu yang terjadi sering di UNAS juga begitu jadi nah bagaimana kalau itu terjadi ya kalau dia hanya bisa diserahkan mata kuliah basic atau intermediate yang masih sudah-sudah ambil ya kan berarti untuk apa diserahkan atau dia sudah mengambil ya oleh karena itu kami tetap di kebijakan yang kami terbitkan itu tetap karena waktunya dia cukup lama kita bisa akui aja 20 sekali tetapi dia mendapatkan kompetensi-kompetensi yang mungkin kompetensinya tidak sesuai dengan CPL Prodi jadi ada misalnya communication skill team working skill dan sebagainya ya barangkali ya saya gak tahu bagaimana tergantung dari apa sih ketika dia belajar ketika dia evaluasi nah itu kami masukkan aja ke dalam SKPI jadi selamat karena tetap diakui 20 SKS tetapi ya tidak sesuai dengan CPL karena kompetensi yang didapat ketika dia maga itu memang tidak relevan dengan CPL-nya sehingga itu masuk ke dalam SKPI itu yang kami tempuh seperti itu Pak Elan di kompetensi-kompetensi yang dia peroleh itu sebetulnya sudah ada di dalam yang tadi diceritakan oleh Pak Elan hanya matakula-matakula basic atau apa yang dalam banyak kalmas juga sudah ambil nah itu memang kendala yang oleh karena itu kami sekarang lebih lebih menerapkan desain ya tailor-made dulu magangnya itu didesain dulu bersama antara prodi dengan mitra karena pengalaman ketika itu free ini yang terjadi seperti itu seperti yang disampaikan Pak Elan banyak pengalaman belajar mahasiswa ketika dia magang tidak ada lelevan dengan CPL prokosti karena itulah maka sekarang di UNHAS lebih menganjurkan program-program MPKM yang didesain dulu supaya nanti lebih terkait dengan CPL dari kurkulum prokosti itu pengalaman kami di UNHAS Pak Elan mungkin sedikit tambahan Pak Budi ya silahkan berarti kan nanti pada saat konfresi tidak akan 20 SKS ya ya bisa saja dia tidak tapi kan sebetulnya kalau dari jumlah jamnya jumlah jamnya kalau dia memang sudah 5,6 bulan ya magang dengan 8 hari jam apa 1 hari 8 jam selama 5 hari maka sebetulnya kan dia sudah bisa diharus disetarakan dengan 20 SKS cuma 20 SKS ini tidak bisa disetarakan dengan CPL yang ada di dalam kurkulum prokosti karena isinya tidak adalah itulah yang kami konversi ke dalam kami masukkan ke dalam SKPI begitu baik 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 terima kasih Pak baik saya kembalikan kepada Dr. Elin baik Pak Elan sudah cukup mungkin Pak Arief silahkan terima kasih saya mau nanya Pak tadi mungkin pertanyaan pertama saya sudah diwakili oleh Pak Elan tapi memang sisa yang tidak bisa dikonversi itu harus mungkin bisa kita masukkan ke SKPI terus tadi saya sempat mendengar Pak Rasawa bilang hasil konversi itu dimasukkan ke transkrip yang memang sesuai dengan mata kuliah yang kita konversi nah pertanyaan saya gimana kalau misalnya kita pakai cara freeform itu bentuk transkripnya seperti apa misalnya Prodi sudah mendesain bentuk freeform yang memang sudah sesuai dengan SKPL yang dimiliki oleh Prodi nah itu ditranskripnya seperti apa terus pertanyaan saya yang kedua kebetulan di Prodi saya ada dua kegiatan yang kemarin berjalan MBKM ada kampus mengajar sama ISMA Indonesia International Student Mobility Awards nah kebetulan kan memang baru semester ini ganti periode manajemen jadi saya meneruskan apa yang sebelumnya nah satu hal yang mungkin saya gak tahu sebelumnya atau mis adalah di ISMA ini sendiri ternyata mahasiswa saya itu dari diktinya dibilang gak gak boleh ngambil mata kuliah yang relevan sama Prodi kamu di Indonesia nah sehingga setelah saya minta silabus saya minta RPS nya lah dari empat mata kuliah itu dua mata kuliah kayaknya yang bisa dikonversi satu mata kuliah seperti Pak Elan bilang tadi dia sudah dia ambil di semester awal dan satu mata kuliah itu gak relevan sekali sama JPL itu gimana menurut pendapat Pak Rastawan sedangkan yang kampus mengajar mungkin bagaimana pengalaman Pak Pras Tawa sendiri itu kontesnya seperti apa terima kasih terima kasih Pak Arief saya juga jadi belajar pengalaman pengalaman yang di alam teman-teman memang kalau transkrip itu kami menuliskannya sesuai dengan kurikulum kami tidak menuliskan sesuai dengan nama ketika dia kegiatan MBKM jadi dalam transkripnya sama antara mahasiswa yang ikut MBKM dengan yang tidak ikut MBKM maka transkripnya itu harus sama oleh karena itu konversi ini menjadi penting bagi mahasiswa ketika dia akan mengambil MBKM penyetaraannya mata kuliah apa saja yang sudah diserahkan dan sebagainya dalam hal free form maka ketika akhir kegiatan itu kan dievaluasi oleh dosen pembimbingnya meskipun dia adalah free form lain kalau yang terstruktur kalau terstruktur itu sudah jelas ini akan terkait dengan mata kuliah apa itu sudah jelas yang free form itu kan nanti akan dievaluasi pada akhir kegiatan apakah kira-kira dari hasil kegiatan free form ini kira-kira kompetensi apa yang dia peroleh kemudian terkait dengan mata kuliah apa yang dia akan dia dapatkan dalam banyak hal pengalaman di UNAS kalau dia mengambil free form itu selalu kurang ada mata kuliah yang tidak bisa disetarakan kalau itu ambilnya free form tapi yang free form ini juga selalu ada namanya kompetensi baru yang dia peroleh oleh mahasiswa oleh karena itu mata kuliah yang sudah divalidasi disetujui oleh pembimbing itu bisa disetarakan itulah yang masuk ke dalam transkrip sedangkan yang kompetensi baru yang tidak relevan dengan CPL itu akan masuk di SKPI tapi tentu saja mahasiswa yang bersangkut akan menjadi kurang pemenuhan SKS-nya maka dia harus mengambil mata kuliah kekurangannya itu supaya supaya dia tidak kompetensi defisiensi jadi harus sama dengan yang tidak mengambil kemudian yang kedua terkait dengan student exchange saya sendiri tidak begitu jelas kenapa kalau di luar negeri harus sebetulnya kan mahasiswa itu bebas saja bisa mengambil mata kuliah di luar prodi kan memang diperbolehkan memang diperbolehkan yang penting adalah apa sih capaian pembelajaran dari mata kuliah yang diambil hasilnya apa kalau itu nanti ada kaitannya dalam rangka untuk mencapai CPL prodi ya itu bisa diakui Pak jadi perisinya pokoknya kami ada enggak kesesuaiannya dengan CPL meskipun mata kuliahnya berbeda tapi di CPMK mata kuliah yang diambil di tempat lain itu ada enggak kaitannya dengan CPL di prodi kita di prodinya Bapak ya kalau itu ada bisa saja disetarakan makanya pendoman konversi pendoman untuk penghitungan SKS dan sebagainya itu menjadi penting sebelum itu bisa dilaksanakan dengan baik kami sendiri mengalami banyak revisi nih Pak pendoman yang pertama itu sudah berapa kali kita revisi sampai sekarang ya karena nabrak-nabrak itu tadi bagaimana dengan kampus mengajar kami diunas karena prodinya kami tidak punya pendidikan ya jadi tapi ada ya sehingga saya ada mahasiswa dari prodi-prodi di MIPA terutama itu yang kampus mengajar ketika dia kampus mengajar maka pengalaman ini pengalaman dari teman-teman di MIPA memang akan sulit sekali karena apalagi mengajarnya misalnya SMP ya itu kan dari segi pengetahuan dan sebagainya tidak ada tapi dari segi pedagogik didaktik mungkin dia diperoleh tapi kan itu pengetahuan didaktik keterampilan didaktik pedagogik mahasiswa yang ketika mengikuti di Raskapus mengajar kan tidak ada di dalam CPL prodi di MIPA karena bukan pendidikan lain kalau misalnya prodinya pendidikan mungkin akan sangat relevan dengan begitu tersebut nah itu masuk ke dalam SKPI teman-teman di MIPA dimasukkan ke dalam SKPI tapi dia tetap harus hutang karena kompetisi yang yang ada itu tidak bisa disetarakan karena tidak match jadi oleh karena itu kami di UNAS tidak juga membuka semua 8 setiap prodi itu tidak langsung harus 8 Pak jadi biasanya dinasihatin masih selanjutnya begini ini untuk ini nanti konservisnya begini jadi ini laporan PA kalau kamu kan kita bidangnya kan bukan pendidikan kalau kamu nanti ikut program kampus mengajar akan banyak kompetisi-kompetisi yang mungkin nanti diperoleh itu tidak tidak bisa disetarakan paling-paling keterampilan umum misalnya dia tak komunikasi skillnya jadi baik key working skillnya jadi baik itu kan akan terkait dengan sikap atau keterampilan umum tapi yang keterampilan khusus misalnya atau mungkin pengetahuan itu juga agak susah saya kira itu barangkali ya Pak Arief pengalaman dari UNHAS terima kasih Pak berarti yang saya tangkap ada kemungkinan nih kalau memang tidak bisa dikonversi akhirnya masuk SKPI si mahasiswa sendiri harus sadar juga ada kemungkinan dia nambah studi nih Pak yang pertama terus terima kasih Pak terima kasih Pak Prasawa mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang akan bertanya adakah kalau tidak ada dokter Weni silahkan dok baik terima kasih dokter Elita tadi yang menarik sekali yang dipaparkan Pak Prasawa terkait bahwa konversi itu yang melakukan dosen pembimbing akademik untuk di UNHAS jadi artinya ketika misalnya mahasiswa mengambil memang kan yang maksudnya dalam bayangan saya juga idealnya dia akan konsultasikan dengan PA-nya terkait dengan kegiatan kampus merdeka yang akan dia ikuti setelah selesai kemudian berarti PA-nya yang yang mengkonversi Pak Prasawa karena terus dari teman-teman Kaprodi dan Wadek I juga kalau misalnya semuanya harus ke Kaprodi atau Wadek I mereka overlock juga ketika misalnya ada 50 mahasiswa yang melakukan mengguti kegiatan kampus merdeka konversinya harus satu persatu oleh Kaprodi mungkin mohon pencerahannya Pak Prasawa bagaimana bisa merevitalisasi peran PA di sini untuk terkait dengan MBKM ini yang sudah dilakukan di UNHAS seperti apa Pak Prasawa terima kasih terima kasih Dr. Wening jadi memang betul di UNHAS itu yang melakukan konversi menyetarakan dan sebagainya itu adalah PA penasihat akademiknya atau pemimpinnya ketika dia melakukan kegiatan MBKM tentu PA-nya itu berdasarkan pedoman pedoman peraturan yang diterbitkan baik di tingkat universitas maupun nah setelah itu nanti juga akan divalidasi biasanya di tingkat jurusan hasil ini nanti akan di tingkat jurusan biasanya setelah oke di jurusan baru masuk ke sistem informasi itu yang prosesnya seperti itu nah supaya supaya PA ini nanti bisa melaksanakan tugasnya dengan baik kami melakukan training jadi pedoman-pedoman yang sudah itu dilakukan training untuk seluruh PA jadi hanya PA yang sudah ditraining yang boleh nanti ditugasi untuk menjadi pembimbing MBKM kalau belum itu biasanya tidak akan ditugasi dia harus ikut training dulu di tingkat di kami namanya ada lembaga LPP lembaga penyelan mutu dan pengembangan pendidikan jadi di training ada panduan buku saku yang mereka harus bawa dan sebagainya jadi kemungkinan ya memang mungkin bisa saja masih belum sempurna tapi paling tidak dengan men-training mereka terlebih dahulu itu paling tidak subjektivitas di dalam melakukan konversi itu paling tidak bisa dikurangi jadi seperti itu Dr. Wening yang kami lakukan di UNH terima kasih Pak Pestawa jadi PA-nya berarti PA khusus ya Pak untuk yang MBKM PA-nya tidak semua dosen jadi PA untuk MBKM memang biasanya kan yang sinrosenial itu males-males yang mudah-muda biasanya itu ya kemangat ada trainingnya dia ikut training diberi sertifikat setelah itu dia bisa jadi terima kasih Pak Pestawa Baik Bu Lisa mau mengajukan pertanyaan enggak dok terima kasih ada lagi Bapak Ibu yang lain yang akan mengajukan pertanyaan ke Pak Pestawa kalau tidak ada mungkin saya Pak Pestawa tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Pestawa bahwa peranan dosen pembimbing untuk kegiatan MBKM itu berperan sekali di dalam kemudian meng-ACC konversi SKS dan sebagainya jadi dari tingkat universitas atau prodi itu sebaiknya mengeluarkan satu panduan yang menjelaskan kegiatan-kegiatan MBKM itu nanti konversinya ke arah mana gitu ya Pak jadi dosen PA bisa mengikuti panduan itu dan bisa meng-advise mungkin ke mahasiswanya bahwa sebaiknya kalian mengambil kegiatan yang ini karena konversinya akan menjadi lebih banyak atau bahkan sampai 20 SKS gitu ya Pak kemudian Pak Prasawa kalau untuk yang mengikuti kampus merdeka yang diadakan oleh kementerian itu kan memang seperti misalnya kampus mengajar dan sebagainya mungkin kita agak kesulitan untuk mengkonversi RKS tapi kalau misalnya nanti kami mengadakan MBKM mandiri berarti bisa kita advise ke prodi untuk memilih BKP-BKP yang kira-kira konversinya mendekati 20 SKS begitu ya Pak Prasawa betul kemudian kalau di tingkat universitas sendiri Pak Prasawa untuk kebijakan kan tadi untuk MBKM itu memberi kesempatan 3 semester gitu ya Pak untuk belajar 1 semester di luar prodi kemudian yang 2 semester itu bisa di luar kampus gitu nah apakah 3 semester itu wajib untuk semua institusi yang melaksanakan MBKM atau boleh misalnya kami dari Yarsi hanya memakai 2 semester untuk kegiatan MBKM ini tidak semester gitu kira-kira boleh gak ya Pak Prasawa ini begini MBKM ini memang Pak itu mahasiswa sebetulnya mahasiswa yang yang harus diberi hak mahasiswa diberi hak 3 semester untuk belajar di luar kampus itu memang undang-undangnya mengatakan begitu kalau mahasiswa tidak mengambil haknya kita institusi tidak pusing tapi ketika mahasiswa itu mengambil haknya 3 semester itu maka institusi menjadi wajib hukumnya menjadi wajib ketika mahasiswa akan mengambil haknya tapi kan kami juga secara bertahap misalnya kayak 8 itu memang itu hak ya mahasiswa tapi kami kan tidak langsung setiap prodi langsung menyediakan 8 paket kalau sekarang yang tersedia 4 paket ya gak apa-apa 4 aja dulu daripada kita ngambil yang belum jelas nanti nabrak-nabrak gak karuan-karuan nanti malah gak bisa diakui kan kasihan mahasiswa dirugikan di prodi kami sendiri yang 8 jenis itu pun tidak serentak harus 8 ya prodinya baru bisa 4 jenis atau 8 sorry 5 atau 6 ya itu aja dulu yang dilakukan jadi memang institusinya harus siap tapi ketika prodinya di level prodi bisa aja dilakukan secara bertahap itu yang kami lakukan di UNHAR juga begitu jadi itu peran PA itu menjadi penting sekali menurut kami karena dialah yang nanti di ujung tombak dia akan memberikan penjelasan kepada mahasiswa kan mahasiswa ini eboria dia tidak tahu apa itu tapi dia pokoknya saya mengambil yang BKN dia tidak tahu isinya apa begini-begini penjelasannya bagaimana tapi ya karena juga namanya juga mahasiswa dia pokoknya mau ambil yang bebas ini gak belajar di kampus gini-gini tapi tidak tahu bahwa itu kan ada konsekuensi ada tanggung jawab yang harus dilakukan karena itulah kami ini sekarang terus terasa PA itu menjadi ujung tombak di kami di UNHAS untuk agar program MBKM itu betul-betul terarah agar efektif oleh karena itu kami latih memang PA-PA ini dilatih dulu supaya nanti dalam implementasinya itu bisa berjalan dengan baik jadi terkait dengan apa pertanyaan Ibu kita harus karena itu hak itu akan diambil kalau masalah tidak diambil maka begitu hak itu diambil institusnya menjadi wajib bahwa nanti dalam implementasinya belum semuanya gak apa-apa Ibu kami di UNHAS juga tidak semuanya itu prodi-prodi itu 8-8-nya dijalankan sekaligus begitu dokter baik jadi pada prinsipnya tetap hak 3 semester itu harus diberikan kepada mahasiswa gitu ya Pak meskipun doang semua 8 PKP gitu di buka gitu ya baik Pak Prasawa kalau ini saya lupa mau tanya mungkin Bapak Ibu dulu yang lain Bapak Ibu yang lain ada yang masih mau ditanyakan ke Pak Prasawa ini Pak Prasawa mungkin pengalaman dari UNHAS mahasiswa kita kan sebetulnya sudah ada beberapa yang mengikuti MBKM yang dari kementerian tetapi memang karena proses seleksi dan sebagainya jadi memang masih belum banyak mahasiswa kita yang bisa diterima di kegiatan kampus merdeka kementerian untuk nanti MBKM mandiri mungkin pengalaman dari UNHAS apakah untuk MBKM mandiri yang dilaksanakan oleh institusi dipakai juga proses seleksinya Pak Prasawa atau boleh semua mahasiswa mengikuti program itu atau tetap ada seleksi dari UNHAS betul Bu Elita jadi di UNHAS juga sebagian mahasiswa mengikuti program MBKM di tingkat kementerian prolasi juga ikut MBKM mandiri yang dilaksanakan sendiri oleh UNHAS dan UNHAS juga membangun berbagai jaring terutama dengan industri-industri sehingga di apa di sistem informasi MBKM kami itu juga memperbolehkan mahasiswa mengambil itu jadi untuk MBKM mandiri itu memang apa tadi pertanyaannya apa saya lupa kalau untuk MBKM mandiri Pak Prasawa ada juga tidak proses seleksinya atau semua mahasiswa yang mengambil boleh jadi begini betul sekali jadi meskipun itu program MBKM ini kami laksanakan secara mandiri tapi tetap harus ada proses seleksi misalnya kalau mahasiswa itu baru semester 1 tiba-tiba terdaftar mendaftar ini kan kami cuma melalui sistem informasi kita tidak tahu siapa yang mendaftar ternyata ternyata ini mahasiswa baru semester 1 sudah mau mendaftar MBKM nanti kan ya percuma saja dia jadi jadi itu juga kami ada seleksinya termasuk juga peseratan-peseratan dari mitra yang diminta misalnya mitranya hanya butuh prodi untuk bidang ini ini ya jangan prodi-prodi lain yang tidak relevan itu akan diterima disitu jadi kami tetap ada proses seleksi dokter Elita terutama untuk yang mandiri yang berminip juga yang dengan ada di Kemendik seleksi ini termasuk juga dinilai Pak atau hanya seleksi administratif Pak Prasala hanya seleksi administratif hanya seleksi administratif nanti kalau sudah dinyatakan diterima baru ada persiapan persiapan yang menentukan oh ya baik untuk persyaratan seleksi ini apakah IPK juga dijadikan acuan Pak Prasala kami semesternya saja tidak mengajukan apa singkat saya tidak tidak kami ajukan tapi kadang-kadang ada industri yang yang meminta dari industri misalnya kayak di Vale pernah itu misalkan ya kami minta supaya daftar itu bagus kalau kalau seperti itu kami lakukan tes pada mahasiswa baik baik Bapak Ibu silakan masih ada waktu untuk berdiskusi dengan Pak Prasala di chat ada Dr. Elita ada dari Bu Endang kalau tidak salah di atas iya ada dari Bu Endang Pak Prasala menanyakan izin bertanya untuk yang riset dan kemanusiaan atau pengmas untuk konversinya bagaimana gitu Pak ya jadi sama aja ya dengan riset dengan PEMBAS itu itu terstruktur ya sebelum mahasiswa mengajukan itu apa mengajukan pembosan itu biasanya didiskusikan dulu dengan dengan PA-nya ya oke kamu mau melaksanakan riset itu ya disitu akan dijelaskan ya misalnya kalau riset misalnya untuk S1 maka cakupannya harus seperti ini tidak boleh misalnya hanya riset yang yang levelnya itu level misalnya kalau dalam konteks proposal jana ya harus dalam konteks 6 ada problem solving ya risetnya harus kita problem solving sebagainya dosen pembimbing atau PA-nya akan mengurangkan memberi down kegiatannya itu apa saja jadi disamping riset mungkin dia juga akan mengkaji ketika topik tertentu mungkin dia juga akan studi literatur ya terkait dengan subjek-subjek atau bahan-bahan kajian baru bahan-bahan kajian apa nah itulah yang nantinya akan disetarakan dengan mata kuliah ya ketika dia nantinya selesai kemudian akan dikonversi tapi yang jelas ketika riset pada umumnya kalau di tempat kami itu skripsi itu sudah masuk di situ makanya ketika riset dia harus wajib presentasi wajib seminar dan bahkan wajib publikasi sehingga nanti paling tidak skripsi itu sudah bisa diakui skripsinya dia tidak perlu membuat skripsi lagi karena mungkin skripsi itu pelitian juga setelah itu mungkin ada berbagai mata kuliah mata kuliah yang bisa diakui ya di dalam kegiatan riset mahasiswa jadi sangat bergantung sekali dengan topik-topik riset mahasiswa tersebut nanti mungkin ada beberapa mata kuliah yang mungkin saja bisa diakui ya kalau itu relevan dan sebagainya baik berarti sama dengan untuk yang proyek kemanusiaan atau mas juga sama ya Pak Prasal pada prinsipnya sama ya sangat kasuistis dari Prodi makanya ketika melakukan konversi ini Ibu Ibu WR1 ya dokter peran PA di situ menentukan karena ini kan sangat spesifik sekali proyek kemanusiaannya Prodi A belum tentu sama dengan Prodi B ketika dikonversi dia sama-sama melakukan kegiatan tapi ketika dibawa ke masing-masing Prodi bisa saja berbeda masih mengikuti kegiatan kewirausahaan dari beberapa Prodi berbeda ketika dibawa ke Prodi mungkin konversi matabulannya juga bisa berbeda karena JPL-nya pasti berbeda antara satu dengan Prodi yang lain seperti itu baik Pak Prasawa Bapak Ibu yang lain mungkin masih ada yang akan ditanyakan terkait dengan konversi SKS dokter Elita Bu Herika silakan ini dok saya tadi masih agak bingung dengan jawaban untuk pertanyaan Pak Elan yang apa apa mahasiswa bisa disetarakan 20 SKS walaupun CPL-nya tidak terlalu sesuai dan juga kompetensi tambahan masuk ke SKPI itu saya masih belum begitu paham mungkin Pak Prasnya bisa memberikan ilustrasi tentang hal itu jadi misalkan seperti apa yang disetarakan kemudian yang masuk ke SKPI itu seperti apa dan itu bentuknya seperti apa di SKPI apakah kompetensi kompetensi tambahan berupa deskripsi poin-poin kompetensi tambahannya atau ada hal-hal lain gitu terima kasih baik terima kasih tanya Bu Herika jadi yang saya masukkan dengan PIPOM kalau dia magang misalnya tadi kan ilustrasi yang disampaikan Pak Elan adalah dia magang kalau magangnya 5, berapa tadi 5,6 bulan dan dia bekerja 8 jam per hari selama 5 hari per minggu maka dia bisa disetarakan 20 SKS soalannya 20 SKS ini bisakah semuanya 20 SKS itu disetarakan dengan mata kuliah yang ada dalam PIPOM ataukah tidak ataukah hanya sebagian tapi totalnya tetap harus 20 20 apakah mungkin ketika dia magang dengan menggunakan PIPOM dia 20 kemudian dievaluasi oleh pembimbingnya ternyata hanya 10 SKS kamu yang bisa yang cocok dengan mata kuliah yang ada di dalam kulit berarti 10 SKS lainnya adalah kompetensi tambahan yang nanti akan dituliskan di dalam SKPI jadi di SKPI kami ada juga SKS melakukan apa SKS misalnya public speaking misalnya prodinya sama sekali tidak ada kaitannya dengan kata kalau prodinya matematika tiba-tiba dia dapat keterampilan public speaking dia dimasukkan di dalam SKPI dia punya keterampilan public speaking dan itu dirinci apa namanya dirinci dirinci di dalam SKPI dirinci dan tertulis SKS juga gitu tertulis ya tertulis SKS berapa sekian SKS itu kan tergantung dari aturan internal kalau tentang waktunya perlu ditulis apa tidak perlu ya secara implicit sudah masuk waktu juga karena by regulation pelaturan satu SKS adalah 170 menit per minggu kalau dia satu semester berarti bisa dihitung 45 jam kalau tidak salah satu SKS oh maksud saya tanggal pelaksanaan tidak perlu ya Prof apa namanya cukup S aja ya sama kompetensinya apa gitu ya seperti itu oh baik oh ya baik-baik baru agak terbayang sekarang tadi ini ada ada di chat pertanyaan Pak Elan berarti kalau memang ternyata hanya 10 SKS yang bisa disetarakat yang bisa dimasukkan ke dalam transkrip ya hanya 10 SKS 10 SKS lainnya masuk ke dalam SKP oh gitu oh mau nyambung lagi Pak apa namanya kalau di UNHAS itu mata kuliah yang disetarakan dengan program MGKM itu apakah kodenya berbeda dengan mata kuliah regular atau tetap sama jadi begini Ibu Werika ketika dia ikut kegiatan BKM katakanlah dia berbirausaha selesai berbirausaha kemudian dilakukan asesmen oleh PAN-nya maka dia akan disetarakan mata kuliah apa saja sih yang bisa kamu peroleh kalau kamu ketika berbirausaha kegiatanmu seperti ini maka ketika itu sudah di okekan oleh PAN-nya dia akan masuk pada kode mata kuliah sesuai yang ada di dalam kurikulum dia tidak dibedakan baik itu kan ada juga mahasiswa yang tidak mengambil MBKM itu sama dia sama mata kuliah yang dilulusi itu sama kodenya juga sama bedanya adalah yang satu ambil di kelas yang satu adalah ambil di luar kelas tapi kompetensi yang diperoleh sama karena sudah disetarakan oleh PAN-nya tadi jadi kami tidak membedakan dan itu kan juga dilapor juga di PD Dikti yang diada dalam PD Dikti itu kan sebetulnya kurikulum kurma studi tidak ada kegiatan magang MBKM itu kan tidak ada di dalam kurikulum itu hanya disarakan saja baik Pak terima kasih Pak ya terima kasih Pak Prastawa Pak Kukuh silahkan atau Burini tadi duluan yang yang resen jadi Burini mengajukan pertanyaan terima kasih kurikulum kurikulum kita kan dari awal belum disetting berbasiskan MBKM sehingga kita hanya mengikuti saja maka yang kita lakukan adalah kita memang akan mengkonversi program yang diikuti mahasiswa yang sudah ikut MBKM itu tetapi tidak sepenuhnya 20 SKS kemudian kita hanya menyetarakan misalnya katakanlah misalnya kampus mengajar untuk prodi manajemen itu sekitar 8 SKS untuk mata kuliah yang sudah kita tetapkan jadi kalau misalnya mengikuti kampus mengajar maka yang disetarakan hanya mata kuliah ABC dengan total 9 SKS misalnya 3 SKS 3 SKS sehingga hanya 9 SKS yang disetarakan apakah itu dibolehkan itu yang pertama nah yang kedua setelah saya mengikuti paparan dari Pak Prastawa saya juga berpikir bahwa kalau memang harus 20 SKS maka yang kekurangan dari karena baru 9 ya berarti masih ada 11 lagi nah yang 11 SKS itu nanti kita akan masukkan ke dalam SKPI sehingga 9 itu disetarakan dengan mata kuliah yang 11 kita masukkan SKS ke dalam SKPI apakah itu juga boleh gitu ya nah yang ketiga memang di FEB memang rencananya seperti yang Pak Prastawa tadi sampaikan bahwa kita memang rencananya juga mata kuliah yang disetarakan atau yang dikonversikan itu memang nanti tetap akan muncul di transkrip nilai dengan nama yang sama jadi karena memang saya juga setuju tidak semua mahasiswa mengikuti MBKM gitu sementara kurikulumnya memang harus sama gitu yang disajikan harus sama gitu jadi memang rencananya sih seperti itu hanya memang mekanismenya ini yang harus kita sesuai tapi itu masalah internal sifatnya mungkin dengan sistem ya jadi itu Pak Prastawa dua pertanyaan itu tadi apakah memang dipulihkan kalau sebagian dikonversikan dengan mata kuliah sebagian kita masukkan ke dalam SKPI gitu terima kasih waktunya terima kasih ibu ini jadi memang kan jelas di dalam peraturan yang diibu tentang MBKM kalau mahasiswa magang selama satu semester selama enam bulan misalnya tadi hitungan tepatnya itu 5,6 bulan maka dia harus diakui sebanyak 20 SKS ini kan kemarin mas menterinya itu marah-marahnya karena itu Kaprodinia kan tidak menyetarakan 20 SKS kalau nggak salah tidak memkonversi oleh karena itu di UNAS kalau dia memang betul bahwa dia magang katakanlah 5,6 bulan ya kami akan akui 20 SKS persoalannya apakah 20 SKS itu bisa disetarakan semua dengan mata kuliah yang ada di kurikulum itu persoalan lain jadi bisa saja dari 20 SKS itu mungkin hanya 8 saja yang sesuai 8 SKS kita akan konversi mata kuliah apa saja sesuai dengan 16 SKS kita masukkan saja 16 SKS dalam mata kuliah yang akan relevan nah supaya itu kami masukkan ke dalam SKPI jadi mahasiswa juga tidak dirugikan terkait dengan mata kuliah nanti kami memang tidak membedakan harus sama baik yang MBKM maupun tidak kan hasilnya akan sama dia dibisuda di tempat yang sama lulusan MBKM dan lulusan non MBKM karena itu transcript harus sama terima kasih banyak Pak Prastawa terima kasih Pak Kuku selanjutnya silahkan Pak Kuku terima kasih Bu Elita mohon maaf Pak Prastawa ini saya off-camp tadi sempat disinggung Pak Prastawa tadi ya waktu menjawab pertanyaan Bu Herika sekaligus mungkin yang Burini barusan jadi kegiatan yang belum terserap SKS-nya yang dari 20 itu ternyata mungkin sebagian yang bisa diserap ke konversi SKS itu dialihkan ke SKPI kebetulan kami juga lagi mempersiapkan ini Pak Prastawa apa namanya panduan SKPI juga saya pertanyaan mungkin begini Pak Prastawa ini dari paradigma yang saya tangkap mohon koreksi nanti kalau misalnya paradigma ini kurang tepat jadi kegiatan intrakurikuler itu dicatatnya itu di transkrip akademik sementara kegiatan co- dan ekstrakurikuler itu ada di SKPI nah ketika kegiatan MBKM itu kan dikonversi menjadi SKS SKS itu ada di transkrip nah ketika itu digeser ke kegiatan pengakuan rekognisi terhadap kegiatan co- dan ekstrakurikuler nah itu saya perlu tahu bagaimana pendekatannya itu mungkin secara abstraknya Pak Prastawa terus yang kedua tadi sempat disinggung juga dimungkinkan itu di SKPI muncul SKS nah soal ini apakah tidak masalah Pak Prastawa ketika ada dualisme satuan yang pertama mungkin satuan kredit semester yang kedua mungkin satuan kegiatan kemahasiswaannya begitu itu yang ketiga ya eh maaf kedua Pak Prastawa terus yang ketiga ini menarik nih Pak Prastawa ketika misalnya nanti sudah terang-derang ya soal apa namanya SKPI itu residu yang tidak bisa diserap di transkrip dari konversi MBKM itu masuk ke SKPI nah kalau misalnya boleh ini berbagi tips Pak Prastawa termasuk kalau misalnya boleh kami jadikan panduan SKPI-nya UNHAS untuk jadi benchmarking di kami karena ini menarik Pak Prastawa bagi saya sih ini adil karena mahasiswa berhak dengan 20 sementara transkrip hanya bisa sebagian sisanya ini supaya tidak menjadi utang dari perguruan tinggi itu bisa dialihkan dalam bentuk yang lain begitu Pak Prastawa terima kasih baik terima kasih Pak Bukuh atas pertanyaannya jadi ini dengan SKPI namanya surat keterangan pendamping di jasa jadi kami cara berpikir dalam perspektif kami di UNHAS yang utama itu adalah yang ada di dalam di jasa yang ada di dalam yang pendampingnya adalah hal-hal kompetensi keterampilan pengetahuan yang diperoleh mahasiswa selain yang diperoleh selain yang utama jadi meskipun dia belajar di dalam sendiri ketika dia mengambil mata kuliah misalnya di tempat lain yang tidak ada bunganya maka itu dianggap sebagai pendamping pelengkap itu kami menerjemahkannya seperti itu tidak harus dia dalam intra dan ekstra kurikuler semua keterampilan pengetahuannya di program mahasiswa selain dari yang utama kami masukkan ke dalam SKPI kalau prodikan kurikulumnya sudah jelas CPL-nya sudah jelas ya itulah yang harus dicapai tapi ketika seorang mahasiswa mendapatkan kompetensi tambahan selain yang ada di dalam remusan CPL di dalam kurikulum maka itu kami akomodasi di dalam SKPI apakah itu melalui ekstra kurikuler apakah itu melalui kegiatan MPKM dan sebagainya itu kami masukkan ke dalam SKPI apakah SKPI itu ditampilkan SKS-nya ya itu kan tergantung dari dari kebijakan internal bahkan kegiatan ekstra kurikuler pun itu juga kami konversi ke dalam SKS misalnya dia satu semester ikut volleyball misalnya kegiatan volley atau sepak takro ada SKS-nya bahkan di dalam persyaratan untuk bisa sudah kegiatan ekstra kurikulernya minimum harus sekian SKS itu ada di tempat kami jadi tidak boleh mahasiswa yang hanya belajar di kelas terus tapi kegiatan ekstra kurikulernya tidak ada dia akan kesulitan ketika dia judisium karena dia hanya mendapatkan apa yang ada dalam kurikulum saja tidak pernah aktif kemana-mana itu ada kalau di tempat kami saya cuma saya bukan di bagian nano ya jadi saya lupa berapa minimum SKS-nya itu urusannya wakil tekan bidang tiga biasanya itu ada konversinya Bapak-Ibu sekalian di UNH seperti itu mahasiswa juara menyanyi ada dia ikut grup UKM unit kegiatan mahasiswa menari itu ada kalau satu semester sekian SKS-nya kalau dia ikut sekian semester ada sekian seterusnya itu ada di dalam sehingga ketika ada kompetensi baru yang dia peroleh ketika MBKM tidak kami masukkan juga di situ di dalam SKP-nya itu Pak terkait dengan SKP UNHAS ini ini punya yang ini power 1 tapi nanti saya coba-coba apakah bisa tidak di formatnya paling tidak dan ini terus terang saja SKPI ini kami kami terjebakkan bilingual dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan itu ternyata sangat membantu ketika mahasiswa itu melamar pekerjaan terutama di perusahaan multinasional karena disajikan secara bilingual yang ingin saya sampaikan ketika kami di UNHAS ini banyak sekali prodi-prodi ikut akreditasi internasional ada ASIIN ada ABET ada FIBA dan sebagainya itu pada umumnya mereka meminta SKPI diploma suplemen mereka sebut sebagai diploma suplemen jadi ternyata ini menguntungkan sekali mereka apresiasi sekali dengan UNHAS karena menerbitkan SKPI ini dan dalam bentuk bilingual jadi mungkin nanti mungkin perlu juga dibikirkan teman-teman di ini bagaimana mendesain SKPI nanti saya coba menghubungi Pak Bersatu mudah-mudahan beliau ada bisa share SKPI seperti apa begitu ya pada kali Pak Kuku mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan Pak Kuku Alhamdulillah terima kasih Pak Prastawa mencerahkan jadi di UNHAS SKPI juga ber-SKN segitu ya Pak tapi kan tetap ya Pak Prastawa kalau misalnya tidak bisa disetarakan dengan 20 SKS berarti memang sangat tergantung pada PKP yang diambil oleh mahasiswa bisa jadi mahasiswa yang mengambil PKPA kemudian masih harus mengambil mata kuliah dua atau tiga lagi dibanding yang mengambil PKP B misalnya dia cuma perlu menambah satu mata kuliah gitu ya Pak Prastawa itu biasanya terjadi kalau mahasiswa mengambil Vipom kalau dia pada umumnya akan terjadi seperti itu pengalaman seperti itu tapi kalau yang sudah terstruktur didesain dari awal pada umumnya itu akan sesuai ya baik Pak Prastawa tadi Pak Chandra sepertinya resen Pak Chandra ada yang mau disampaikan ke Pak Prastawa iya ya mau tanya saya tadinya jadi SKPI itu bisa dalam bentuk bisa dikonversi ke kredit dan juga tidak ya terpisah gitu ya karena bentuknya mungkin gak bisa yang satu tidak bisa dimasukkan ke kredit gitu ya dan yang ada sesuatu kegiatan juga yang tapi gak bisa dikreditkan apa demikian ya jadi terima kasih kami di UNHAS kegiatan ekstra itu pun juga bagian penting ya dari pembelajaran mahasiswa oleh karena itu setiap kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa itu ada perhitungan SKS-nya bagi contoh misalnya mahasiswa ikut kegiatan sepak takro selama satu semester ada ya SKS-nya itu diberi bobot kalau dia juara nasional provinsi itu juga ada diberi awarded dalam bentuk SKS nah bagaimana cara ngitungnya ya itu adalah tergantung dari internal yang menentukan ada peraturan rektor yang untuk menghitung masalah-masalah seperti itu saya tidak begitu hafal tapi itu semuanya dihargai kalau diupas bahkan seorang mahasiswa tidak bisa lulus sudah kalau dia tidak memiliki kegiatan ekstra kurikuler minimum sebanyak sekian itu teman-teman di kedokteran unghaf itu meskipun mereka sibuk tapi ya ada kegiatan-kegiatan itu tepat seharus ada karena itu memang menjadi peraturan di universitas jadi ada karena menghitung seperti itu yang dimaksud dengan kompetensi yang ada dalam kurikulum tergantung dari prodinya prodinya itu sudah jelas CPL-nya sudah jelas mata kuliahnya sudah jelas jadi kalau ada mahasiswa ambil MPKN nanti disetarakan dengan kegiatan dengan kurikulum mata kuliah yang ada di dalam kurikulum saya ingin menekankan lagi dalam banyak hal pengalaman kami di kalau kegiatan magang atau kegiatan MPKM apakah dia berusaha apakah dia riset yang dalam bentuk freeform itu pada umumnya akan terjadi tidak semuanya bisa disetarakan meskipun dia dapat 20 SKS pada umumnya itu ada satu dua yang tidak bisa disetarakan karena itu mereka bebas saja berdasarkan itu maka ini teman-teman dari penasihat akademik kami yang ada di rumah itu ditekankan supaya terstruktur kegiatan jangan dibiarkan semaunya mahasiswa tapi terstruktur oke kamu mau magang kamu mau kami bicarakan dulu desainnya kegiatannya seperti apa supaya kamu nanti tidak dirugikan ketika dilakukan konversi itu pengalaman kami Pak Kandra yang digunakan seperti itu terima kasih Pak baik Bapak Ibu masih ada sudah hampir setengah sebelas ya dokter atau malah sudah setengah sebelas masih ada Pak Aya silahkan satu saja Pak Prasawa terima kasih Berita berarti mungkin kita harus menyelesaikan di hulunya terlebih dahulu Pak Prasawa artinya tadi dipersiapkan dengan matang karena kemarin kan ujuk-ujuk mahasiswa datang begitu ya jadi biasanya prod itu kelabakan dan lain sebagainya jadi bisa ada gak mekanisme di dikti sehingga mahasiswa tidak ujuk-ujuk mendaftar tapi paling tidak persetujuan PA itu jadi persyaratan meskipun itu hak begitu ya jadi kita buat kami diunah meskipun dia membayar mendaftar di dikti dia harus persetujuan dari PA kami ada uturannya Pak yang ikut MKM ada uturan meskipun dia nanti akan mendaftar MBKM yang dikti misalnya program permata program magang BUMN atau apapun selalu ada persetujuan dari penasihat akademik PA-nya atau pembimbingnya karena dia nantilah yang akan mengkonversi jadi ada itu diatur dalam peraturan rektor tentang implementasi MBKM oleh karena itu ya sudah ini harus memiliki kebijakan implementasi yang jelas untuk mengatur ini semua nanti tidak dituntut ini kan ada aturannya rektor kamu boleh aja MBKM tapi kan juga harus diaturan bisa semua maunya nanti mereka tidak belajar jadi terima kasih jelas jelas sekali terima kasih baik terima kasih Pak Prasawa mungkin sudah waktunya kita akhiri ya dok sudah jam 10.30 gitu ya terima kasih banyak Pak Prasawa atas materi gitu ya dan diskusi kita dari pagi sampai siang hari ini terima kasih juga untuk Bapak Ibu semuanya mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini bisa membuat kita lebih terarah dalam melakukan revisi ke arah MBKM mungkin cukup ya dokter Wening masih ada yang mau dokter Wening sampaikan sudah cukup terima kasih sekali Pak Prasawa Budi jadi pencerahannya banyak sekali termasuk tadi yang mungkin baru untuk kami terkait apa PA PA kemudian selama ini kan seakan-akan kesannya 20 SKS harus masuk ke transkrip dengan pengalaman UNHAS ini kan artinya kita akui tapi tidak semua masuk ke transkrip nilai sebagian di SKPI baik terima kasih sekali yang penting mahasiswa harus disosialisasikan terkait ini gitu ya mungkin ya supaya tidak ada tuntutan di belakang bahwa semuanya harus masuk ke transkrip baik oh ya diingatkan sama Mbak Yuli untuk sesi foto dulu sebelum kita akhiri Bapak Ibu bisa minta tolong yang memungkinkan untuk on-camp silahkan untuk on-camp dulu oke Mbak Yuli silahkan Pak Andrea Bu Audi mohon maaf siapa yang bisa videonya di on-kan sudah Pak Andrea baik 3 2 1 sudah terima kasih baik terima kasih Mbak Yuli baik mungkin kita akhiri kegiatan kita hari ini mohon Pak Ayak untuk membacakan doa sekaligus menutup kegiatan kita hari ini silahkan Pak Ayak baik terima kasih Bu kita sama-sama baca suratul fatihah kita mohon kepada Allah kesehatan keberkahan khususnya di hari Jumat yang berkah ini dan juga saudara atau keluarga kita yang mungkin dalam keadaan kurang sehat mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan yang sudah mendahuri kita mudah-mudahan Allah berikan ampunan dan juga dimasukkan ke dalam jannahnya Al-Fatihah Al-Fatihah terima kasih Pak Ayak Pak Ayak sekali lagi terima kasih terima kasih untuk Pak Prastawa nanti mungkin saya minta untuk materinya tadi ya Pak Prastawa bisa share dengan teman yang lain baik sekali lagi terima kasih Pak Prastawa juga Bapak Ibu yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam ya Pak terima kasih terima kasih